Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadwal panennya tanggal 27-28 Maret atau enggak di akhir bulan lah pokoknya layak pas buat gajian Jadi sekarang gue mau kasih makan ya yang gaya yang kita kasih makan cacing sutra yang pelanggan kita kasih makan butuh air Ini udah siang gue bikin video kurang lebih jam satuan ini udah makan yang kedua jadi kalau plasmaan disini kita kasih makan dua kali pagi siang atau enggak pagi sore Oke sekarang kita kasih makan dulu nih guys jangan skip videonya ya tonton sampai habis Ini ada cacing sutra guys Tuh jadi kalau misalkan burayak udah umur sebulan ya atau enggak sebulan lebih kita juara cacing sutra Kalau pelanggan enggak banyak-banyak cacing sutranya nanti badannya jelek kita kasih ikut walaian mungkin kalau pelanggan Nah kalau jayan lebih banyak cacing sutra sama brokrom tergantung request yang punya ikan Karena ada biaya tambahan untuk jasa plasma jayan nanti pas udah umur sebulan mau dikasih Cacing sutra apa blotrom bisa aja di mix ya cacing sutra sama blotrom gitu buat ngejar size-nya Nah untuk burayaknya sendiri kurang lebih sekarang umur set setengah bulan ya ini pelakat multi Kelatannya dikit tapi udah dihitung udah di Gua hitung satu-satu pas kemarin dikuras kurang lebih ada 286 ekor Kelatannya dikit banget guys tuh tapi ini ada 286 ekor Sekiranya diambil tanggal 27 dan atau enggak 28 Maret akhir bulan ini gitu jadi buat bayangan aja teman-teman yang mau plasma Kalau untuk pelakat ya itu jadinya kadang-kadang dikit kadang-kadang banyak ya tergantung oke tergantung rejeki balik lagi ya kita nggak bisa takarin Pokoknya kurang lebih 100-300 lah tapi jarang banget nih segini juga jarang banget ya biasanya kalau untuk pelakat aja tuh 150-120 itu udah oke banget Dari satu pasang ya ini dari satu pasang nah ini tadi pagi udah kasih putir sekarang kita mau kasih putir lagi Tuh ini juga masih pada gudut-gudut baru banget diganti air kemarin tapi udah Nah ini kan sehat banyak buknya ini bisa disifon terus tambahin air lagi biar Bersih terus cepet gitu ya guys selalu bersih nah ini gua kasih putih air guys Buat teman-teman yang belum tahu jasa plasma ya bisa tanya-tanya di nomor WA di admin Kalau teman-teman mau plasma indukan jadi teman-teman naruh indukan disini Sepasang atau enggak teman-teman nggak punya indukan indukan disini bisa tinggal bayar jasa kawinnya Tuh mau spread contest yang biasa ada mau yang kayak gimana juga ada pokoknya disini tapi kebanyakan multi ya sama yang ekor-ekor lebar Nggak menyesuaikan aja Nah ini ukurannya segini kurang lebih kalau mau diambil buat teman-teman yang di luar kota yang kecil-kecil kayak gini nih Kan kita kalau di luar kota naruh indukan ya kita kan di Jakarta nih ya posisi Untuk mengirimnya nih kita kirim yang gede-gede dulu yang kecil-kecil minggu depan Nggak ada biaya tambahan untuk pakan seminggu lagi nggak ada Pokoknya kalau ada 2 bulan kita kirim yang gede-gede dulu kita ngirimnya 2 kali Bahkan pernah sampai 3 atau 4 kali tergantung jumlah ikannya ya ada berapa Tuh kalau pelangkat kita kasih kutir Kayak gitu aja Sehari 2 kali Nah terus untuk jahayan ini lagi ada cacing sutra Kita kasih kutir juga kalau lagi Lagi nggak ada cacing sutranya Kebetulan ini kita beli segayung nih ya kalau cacing sutra Buat sehari kayaknya udah habis Nih kita pakai mangkok kayak gini biar apa ya biar lebih teratur aja Kadang-kadang sih langsung ditaruh aja juga nggak apa-apa Kita ambil jahayan sutranya Nah Oh iya ini untuk jahayan sama ya umurnya Satu setengah bulan kita ngeberitnya bareng nih ada satu Nah kalau ini kan pribadi gue sendiri Gede 2 udah campuran ada ccp ada multi ada yang selo-selo Nah ini ketiga Ini size-nya kecil pelakat ya umur satu setengah bulan Ini size-nya agak gede karena jumlahnya dikit Ini cuma 80 ekoran tuh makanya kita taruh ember Dan udah mayoritas female udah disortirin Size-nya gede karena dikit Nah kalau ini jahayan lihat nih kita kasih cacing sutra Pada makan Boros ini sehari kalau diturutin ya Bisa setengah gayung abis cacing sutra Kalau bulat rom itu Satu lembar sekali kasih makan satu on Biasanya kan kalau kita beli yang lempengan ya Dapat 10 lembar atau enggak 8 Itu satu lembar kita sekali kasih ke makan Jadi ya kuat-kuatan aja Kalau jahayan Pemiaranya agak buros gitu Nah untuk makan ada Ini tuh makan yang kedua ya Kita taruh situ aja guys Nah terus untuk yang pelakat ini Karena udah mayoritas female Gue kasih Cacing sutra aja Ini dijual tuh panggih dua Satuan boleh Sepangga boleh Latihannya sebagian udah dimasukin ke Aquarium guys Kalau teman-teman mau lihat Bisa kue aja Nanti di video ini Ini udah habis lagi nih guys Tuh Ketua air udah habis lagi Jadi kalau kasih ketua air Jangan langsung banyak ya Diklikit Jadi dia Makannya yang di permukaan Kalau udah sampai bawah Biasanya ada yang mati Wajar ya Kalau kita beli ketua air Sebagian mati Nah itu nanti malah jadi kotor gak dimakan sama dia Makanya Kita kasih makanan dikit-dikit Kita tunggu habis Baru kita tambahin lagi Untuk cacing sutra sendiri Ini perawatannya simple banget Ya kadang-kadang banyak yang nanya Cacing sutra gue mati Dia ganti air Pagi sama malam Mau tidur sama bangun tidur Tapi ini ditetesin kayak gini guys Untuk naruhnya nih Ditetesin Di keran aja Kalau gue gak makanya kolam ya Karena gue belinya segayung Mau gayung Gak banyak gitu Nah ini kayak gini doang Tetesin keran Paling simple banget Gak pake air atur Gak pake lembongan Gak pake apa-apaan Tetesin aja kayak gini Tapi airnya ini diganti Kalau mau tidur Biasanya gue jam 9 Atau gak jam 10 Gue ganti air full Nah paginya kita ganti air lagi Insya Allah hidup Ini beli segayung Disini ya harganya Kadang-kadang 25 Kadang-kadang 30 Kadang-kadang 35 Variasi nih Untuk segayung Ini tinggal segini Mungkin tinggal besok sehari Baru kita beli lagi Kalau untuk butuh air Kita kadang-kadang nyari Kadang-kadang beli juga Dan jentik nih Jentik juga ada Tapi kalau jentik buat yang di Aquarium ya Terutama yang buat Si Melan Mau di breed Untuk jentik kita nyari Ketua air ya kalau ada Kita nyari Kalau gak ada ya kita beli Untuk ketua air gue beli Staker Kadang-kadang staker Tergantung Jumlah yukan Kalau kali ini Lagi banyak ya Burayak yang kemarin Tuh yang kemarin gue review Ini juga makannya udah ketua air Artemia juga kita bikin Tuh Artemia Buat Burayak yang baru nutas Ini ntar panennya agak sorean guys Pake garam doang dikelepukin Dikelepukin Pake air atur 24 jam Atau enggak 30 jam Dia hidup Nah ini ada neon juga Yang lagi Abis ganti air guys Tuh neon Lagi dikedok-kedokin Buka sekat Jemur aja Oke mungkin kayak gitu aja Untuk reviewnya Buat teman-teman yang Mau naruh Indukan Mau naruh plasma Minggu ini udah bisa masuk ya Karena Kita breeding di tanggal 27-28 Karena Pengambilan burayak Enaknya pas gajian Langsung dibayar cash Tuh Oke Ini umur 2 bulan Satu setengah bulan Jayan segini guys Tuh Kalau udah mau panen ya Masih ada 2 minggu lagi Masih bisa Nambah lagi Sesenya Kalau untuk pelakat Segini Agak kecilan dikit Tergantung jumlahnya juga Kalau jumlahnya dikit Mungkin bisa Dapat segini Tuh Kalau untuk pelakat Rangenya tuh 100-200 Jadinya ya Untuk di atas 200 Jaran banget Kalau Jayan Lebih gede nih Resenya 200 Sampai 400 ekor Kalau ini totalnya ada 300 343 Kita udah hitung juga Tapi nanti kita hitung lagi ya Kalau pas mau diambil Makan Makan siang Ini kalau teman-teman turutin Apalagi pakai tempat yang lebih besar Kalau nya di volume Atau gak diterpal Size nya bakal lebih gede lagi Kalau Jayan gitu Butuh Tempat gede Butuh Makannya juga yang Bener-bener Dijur banget Kalau untuk Jayan ya Tapi kalau untuk pelakat Di tempat kecil aja Udah Oke Nah ini kita tambahin putih Kasian soalnya masih ada yang halus-halus Dia gak kebagian makan Jadi Tambahin tambahin putih Yang halus-halus guys Gitu Oke ya Mungkin gitu aja Itu videonya kali ini Doain lah Burayaknya Semoga aman Ini yang di plasma Ada 15 pasang Yang kemarin turun Tapi yang jadi cuma 10 Yang 5 gagal Jadi kita ternak Gagal juga guys Gak semuanya jadi ya Ada yang gagal juga Oke Gue laju Salam No